Intro Menanggapi dugaan Aris Kibilar terkait kasus KDRT dan jadi simpanan tanpa dikelibata Ifone Inawadi angkat bicara Sosok Ifone Inawadi yang mengaku dekat dengan Aris Kibilar ini memberikan tanggapan terkait kasus yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora Saat ditanya tentang kepribadian Aris Kibilar Ifone Inawadi mengungkapkan jika suami Lesti Kejora itu anaknya baik dan pintar Bahkan menurut Ifone, Aris Kibilar juga sangat menghargai teman-teman di sekitarnya Yang aku tahu dia itu gak pernah sedih, gak pernah cemberut, gak pernah marah sama teman-teman menghargai apalagi dia pintar dan cerdas ungkap Ifone Maka dari itu ketika mendengar isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Aris Kibilar Ifone Inawadi sangat terkejut dan tidak menyangka itu dilakukannya Kagetnya luar biasa, anak yang saya sayangi, anak yang saya kagumi, setega itu dan memukulnya itu bukan mukul biasa Jelasnya pandangan Ifone terhadap kasus KDRT memang sangat tidak setuju Menurutnya perbuatan seperti itu tidak bermoral Dari sisi saya sebagai seorang ibu dan hukum di negara manapun Itu tidak dibenarkan sama sekali Kekerasan dalam rumah tangga benar-benar perbuatan yang moralnya tidak bisa diterima Tegas Ifone Selaku orang dekat Aris Kibilar Ifone sangat berharap bisa bertemu dengannya untuk menjawab rasa penarasarannya Harusnya kan etikanya dijaga Makanya saya mau ketemu dia Dia Aris Kibilar kena apa? Ada apa dengan kamu? Itu yakin bikin saya bertanya-tanya terus Terus ucapnya Ifone menambahkan Pembicaraan dengan pesan untuk setiap yang berumah tangga Untuk menjaga dan tidak main tangan atau kekerasan dalam rumah tangga Terkait dogaan sebagai istri pertama Aris Kibilar Ifone Inawadi hanya tertawa melihat ribuan komentar dan menjelaskannya Ya ampun Masa orang tua disebut istri pertama Makanya saya ketawa saja Saya bilang bukan tantenya Aris Kibilar yang kayak gitu Saya berhubungan dengan Aris Kibilar Karena pekerjaan ungkap Ifone Inawadi Harus diakui Semenjak Aris Kibilar melakukan dan dilaporkan terkait kasus KDRT Oleh Lesti Kejora istrinya Aris Kibilar terus dihujat dan disebarkan dengan berita-berita Yang cukup menyedihkan oleh banyak okno Berbagai isu miring dan tudingan-tudingan yang tidak benar Terus ditujukan kepada Aris Kibilar Semenjak kasus KDRT mencuat ke publik Begitulah informasinya Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, and comment Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya